Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi di channel Dapur Eka kali ini aku akan bagikan satu resep minuman yang pastinya sangat segar bisa digunakan untuk salah satu ide takjil atau bisa juga untuk ide jualan rasanya sangat segar pastinya enggak ngebosenin ini manisnya sangat pas sangat cocok disajikan saat dingin seperti biasa untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan Nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari aku dan sekarang langsung saja yuk kita bikin sama-sama di sini saya siapkan satu saset agar rasa melon dan saya akan pakai 6 sendok makan gula pasir masukkan ke dalam panci agar-agar dan juga gula kita aduk sebentar agar saya akan tambahkan dengan 600 mili air aduk dulu sebentar lalu kita akan Nyalakan kompor rebus hingga mendidih menggunakan api sedang jika sudah mendidih kita matikan kompor dan selanjutnya kita siapkan cetakan seperti ini kita akan tuang dan biarkan agar-agarnya hingga mengeras sambil menunggu agar-agarnya set dan mengeras disini saya akan bikin kuah susunya saya menggunakan 500 mili susu 50 gram fiber cream 150 gram gula pasir dan saya juga tambahkan 500 mili air tuang semua bahan ke dalam panci di sini untuk pemakaian gula teman-teman bisa disesuaikan dengan selera jika dirasa kurang manis bisa ditambah ya aduk dulu sebentar hingga tercampur rata selanjutnya masak hingga mendidih jika sudah kita akan sisihkan dulu dan biarkan hingga dingin jika agar-agarnya sudah mengeras disini saya akan serut menggunakan serutan dan saya akan serut memanjang lakukan semuanya hingga selesai dan untuk buahnya disini saya menggunakan melon kiwi nanas anggur bir dan juga selasi untuk buahnya disini teman-teman jangan bebas mau pakai buah apapun juga enggak papa ya untuk selasihnya disini saya memakai 2 sendok makan dan sudah saya rendah menggunakan air matang selanjutnya saya akan tata dalam tin wall saya memakai ukuran tin wall 300 mili tata buah ke dalamnya tambahkan juga dengan jeli terakhir masukkan selasihnya saya pakai 1 sendok makan jika sudah kita akan siram dengan kuah susu yang sudah dingin tadi dan ini sudah siap untuk kita sajikan jika langsung dimakan bisa ditambahkan dengan es batu atau jika memang mau disimpan dulu dalam kulkas dan nikmati saat dingin pastinya juga lebih nikmat si milu ini pastinya lebih sehat karena tidak memakai santan di dalamnya ya ini rasanya sangat segar pastinya cocok juga untuk ide jualan kalian wajib cobain di rumah oke sekian dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa subscribe like dan share video ini dan sampai jumpa di videoku selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati